Intro Bertempat di Aula Hotel Periangan yang berada di Jalan Yosudarso No. 92 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan kegiatan fokus grup diskusi atau FGD dan Silaturahmi Kapolres Ciamis dengan Ketua MUI Sekabupaten Ciamis dalam rangka cipta kondusif kamtipmas di Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Ciamis, AKBP Nugroho Arianto S.I.K.M.H, Kasat Interkam, AKP A.F. Saipudin S.A.M.H, Kasat Bimas Polres Ciamis, AKP Firman Alamsyah, Pengurus MUI Kabupaten Ciamis, Sekretaris DPD MUI Kabupaten Ciamis, dan Ketua MUI Sekabupaten Ciamis. Dalam sambutannya, Kapolres Ciamis menyampaikan, mari bekerjasama dengan pihak keproresian Polres Ciamis untuk menciptakan situasi yang kondusif dan jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan adanya isu hoax terkait ODGJ atau orang yang diduga gangguan jiwa karena dapat mengganggu kamtipmas di Kabupaten Ciamis yang sedang melaksanakan tahapan pilkada serentang pada tahun 2018. Selain itu juga, Kapolres Ciamis memberi penekanan kepada para tokoh ulama agar dapat menetralisir berita-berita hoax di daerahnya, agar masyarakat merasa tenang dan apabila di lingkungan terdapat ODGJ agar jangan sampai terjadi persekusi atau tindakan melanggar hukum lainnya dan agar segera diamankan bersama dengan pihak kepolisian atau pihak keamanan setempat. Dan selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat menetralisir berita-berita hoax terkait ODGJ yang beredar di masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, dapat terlaksana dengan lancar dan kondusif.